Halo sahabat youtube berjumpa lagi di video saya mudah-mudahan di kesempatan hari ini teman-teman sehat selalu dan bahagia selalu dan tentunya banyak rejeki oke di video kali ini saya akan ajak teman-teman membuat sebuah alat cara tes kapasitas baterai yaitu berapa pol dan juga langsung cek di odosiner alatnya ini serba guna ya dan lampu LED auto polnya langsung bisa digunakan auto pol dan juga digunakan mengecek setrom baterainya oke disini sudah ada bahan-bahannya kita langsung saja ke pembuatannya oke disini saya sudah memerlukan disini ada polmeter digital ya ini 5 pol sampai 100 ini harganya murah 20 ribuan kalau teman-teman punya yang kecil bisa gunakan yang kecil yang lebih murah tapi harus tetap ada 3 kabelnya kalau ini sebenarnya ada 5 kabel saya buka copot yang duanya untuk ampere nya ya karena tidak dibunakan nah ini diperlukan ini untuk kontrolnya ceknya ini untuk setromnya ya disini saya sudah menyiapkan sebuah baterai pol saya seri menjadi 12 pol biar bisa nanti mengecek auto polnya untuk lampu LED bisa sampai 10 polnya lebih ke atas ya rata-rata kan kalau lampu LED itu ada yang 5 pol ada yang lebih ya seperti itu langsung yang alat ini selanjutnya saya menggunakan resistor 1 kilo dan diode 1 ampere nah sederhana sekali segini saja alatnya dan ada kotaknya saya sudah lubangi biar cepat videonya nanti saya akan masukkan seperti ini nah seperti ini lalu baterainya saya pasang disini nah sederhana sekali lalu saya akan nantikan masukkan untuk probe nya disini saya pasang untuk lubang probe untuk nanti ngetesnya ya oke selanjutnya saya akan coba rangkai terlebih dahulu ya rangkai dari baterainya nah dari baterainya kita sambung dulu untuk ini ini kita pasang disini seperti ini nanti dilim ya saya agak miringkan sedikit seperti ini lalu saya pasang baterainya ya nah ini ini jalurnya disini kan ada tiga jalur yang pertama teman-teman ambil yang jalur main kita pasang yang main disini ya selanjutnya ini ada kabel lagi satu untuk jalur main nya nanti biar ke probe nya ya langsung nah seperti ini ini sudah ada jalurnya lalu kita pasang untuk out plus nya kita pasang diode ya nah nanti biar gampang kita lebih pasangnya seperti ini nah kita pasang diode disini ya ini untuk di jalur plus nya ini sudah untuk plus dan min nya ya kita tutup dulu baterai nya kita masukkan selanjutnya yang ini nanti ini yang min kita pasang ke probe kesini ya dan juga ini untuk plus nya di kuning ya oke selanjutnya ini saya akan pasang saklar terlebih dulu untuk nanti on off harusnya dua saklar ya untuk on off satu dan untuk nanti menggunakan auto pole dan testir baterai ya seperti itu ya oke saya lim terlebih dahulu disini saya tempel disini saja kurang lebih seperti ini oke ini sudah melekat ini saklar untuk nanti auto pole dan test baterai sekarang kita tinggal memasang saklar lagi satu untuk on off nya untuk on off nya oke selanjutnya saya pasang saklar lagi satu saya lim disini saja disamping ini kita pasang begini saja kita pasang lim terlebih dahulu seperti ini kita pasang disini nah kita sesuaikan ya kurang lebih seperti ini tadinya ini maklum kotaknya seadanya saja sebelum sempat beli ya ini hanya sebagai contoh biar teman-teman gampang membuatnya oke langsung saja kita pasang ke penyodoranya setelah ini kering setelah ini kering lalu pemasangannya saya fokuskan dulu turunkan sedikit oke 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 nah selanjutnya ini yang probe yang ini yang hitam kita pasang dulu oke oke ini sudah terpasang dua-duanya ini langsung kita solder untuk yang pertama kita pasang yang ini ya produknya yang hitam nah yang hitam lalu yang selanjutnya ini kita sambung kabelnya terlebih dahulu untuk on-off nya ya oke selanjutnya saya pasang dulu ini kabel untuk plus nya lalu saya akan bawa kesini ya kesaklar nya nah disini kita sambung nah kesini ya kita sambung yang kuning terlebih dahulu untuk ini tes baterai nya ya nah untuk baterai ini kita tes baterai lalu ini kita pasang kesaklar nya ya untuk kesaklar nya kita pasang kesini kita congkel disini sedikit lalu kita pasang nah disini sudah solder seperti ini ya ini langsung kesini kesaklar nya saya kasih timah dulu nanti nanti skema nya saya akan taruh di belakang video ya nah ini caranya sangat gampang sekali ya lebih saya fokuskan nah seperti ini nanti ini dipasang sambung kesini dia akan ada fungsi yang berbeda ya menjadi kalau kita tekan menjadi menjadi fungsinya untuk cek lampu led dan cek baterai ini fungsinya oke langsung saja sambung ini kesini ya oke teman-teman teman-teman bisa lihat skema nya disini ya ini skema nya teman-teman bisa lihat cara pembuatannya maklum gambarnya agak kurang bagus ya oke ini sudah jadi sekarang saya akan nyalakan oke ini sudah nyala ini kedip-kedip biasa di kamera karena terkena cahaya kalau ini saya matukan lampu backlight jadi gelap gulita karena ini malam ya ini sebenarnya tidak kedip-kedip oke ini fungsinya kalau sedang begini ini cek lampu LED saya akan coba pasang probe nya lebih dahulu yang hitam ke hitam nah lalu yang merah ke merah saya jauhkan sedikit nah sekarang saya akan cek lampu LED saya pukuskan dulu oke saya akan coba lampu ini ini buku bekas LED berapa pol ini kurang tahu kita cek saja berapa pol saya akan cek nah ini sudah menyala di 5 pol ya kedip-kedip itu karena terkena cahaya aslinya tidak ini 5 pol dan sekarang saya akan coba lampu yang lagi satu ini ini berapa pol saya kurang tahu juga saya cek dulu nah ini menyala disana 3 pol sekitar 3 pol 2,9 ini 3 pol sekarang saya akan mengecek lampu topi ini oke ini saya gunakan lampu yang baru saya cek ini menyala di 2 8 ya selanjutnya kita akan cek baterai kita tekan tombol yang ini ya nah dia akan 0 0 disini sudah ada baterai dan ini juga ada baterai rusak saya akan cek dari ini 1 2 pol kita cek ya oke ini 1,3 pol 1,3 pol coba saya akan matikan lampu backlightnya biar gelap nah ini teman-teman bisa lihat namun gelap sekali ini sampai disini 1,1 pol ini gelap sekali ini 1,1 pol dan saya coba baterai yang besar ini ini sudah rusak 0,1 ini 0,5 juga rusak ya nah saya akan coba baterai ini ini cek ini baterai bekas mainan 9 pol ya kalau pol nah disini terlihat masih 6,1 oke mudah-mudahan video ini bermanfaat jika video ini bermanfaat jangan lupa di like dan di share video ini oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya